Halo selamat pagi ya kembali ketemu dengan kami pada saat ini saya coba ingin berbagi men-share mengenai tanaman yang dulu saya grafting kondisinya pada saat ini bisa teman-teman lihat itu ya ini adalah tanaman yang dulu saya grafting Oke saya saat lebih dekat Oke selamat pagi ya selamat timbal lagi dengan kami ya di kita melakukan top walking pada tanaman alpukat khususnya tanaman yang sudah besar yang kita potong ya tanaman yang sudah besar atau berumur lebih dari beberapa tahun sudah besar dan tidak pernah berbuah nah kali ini saya ingin berbagi mengenai trik bagaimana kita mengambil entres dan melilet entres untuk dipasangkan digrafting top walking di lokasi tanpa menggunakan sungkup nah bagaimana cara saya menggunakan entresnya agar bisa tahan di cuaca yang ekstrim sekaligus dengan ekstrim suhu yang sangat panas namun sambungan cepat tetap jadi nah Oke silahkan lebih mendekat lagi 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 shot Nah jadi seperti ini ya lihat ya semua entres kita lilit dengan kita tutup kita bungkus dengan plastik wrap plastik wrap ini adalah ini ya plastik pembungkus makanan ya pembungkus makanan agar kedap dan awet ini kita gunakan untuk melilit atau membungkus seperti ini ini akan saya guna ini jenis entres yang sudah saya persiapkan untuk top walking pada tanaman besar-besar yang ada di lokasi ya kami akan cediakan kurang lebih 100 entres karena kami akan menyambung akan top walking 100 entres ya 100 entres ini adalah entres super jumbo dan juga ini entres kendil ini entres kendil ini yang saya ini yang saya siapkan nanti ini entres kendil yang tanamnya sudah berbuah untuk top walking nah bagaimana cara kita melilit ini ya agar ini nanti digunakan untuk top walking di lokasi tanpa kita menggunakan sungkup yang punya keberhasilan sangat tinggi dan maksimal nah oke ini adalah plastik wrap yang sudah dipotong-potong aslinya seperti ini ya aja seperti ini bisa diperhatikan kemudian kita potong sekitar 2 cm nah bagaimana cara motongnya cara motonya seperti ini ini kalau kita potong itu kan langsung begini ya kita potong sangat sulit kita potong gini sangat sulit jadi tidak akan lurus untuk biar secara lurus itu seperti ini ya kita kertas seperti ini kita lepat ya ini nah seperti ini baru kita ikat dengan karet atasnya kita ikat dengan karet seperti ini nah ini adalah perbatasan dimana kita akan motong lebih mudah seperti ini kita bisa geser ke belakang ayah ke belakang seperti ini sesuai dengan berapa akan yang kita inginkan nah ya seperti ini kalau kita ingin 2 cm 2 cm seperti ini misalkan ini 2 cm ya kita potong 2 cm nah baru kita potong secara melingkar seperti ini kita mengikuti alur alur garis kertas ini jadi potongan akan tetap rapi seperti ini nah oke akan saya tunjukkan bagaimana cara melilit yang yang benar ya cara melilih yang benar akan saya ambil salah satu entres dulu ini ya ini adalah entres alpukat kendim entres yang akan saya gunakan untuk top walking pada tanaman alpukat besar usahakan entres menggunakan tanaman yang sudah berbuah ya ini contohnya bakal bunga bakal bunga pada tak entres pertama kita ambil dari bawah ya ini ujung ini bawahnya kita melilitnya dari bagian bawah nah perhatikan dari bawah bagian yang akan kita sambungkan beri jarak kurang lebih 2 cm karena 2 cm ini kita enggak usah dililit karena nanti akan masuk ke dalam sambungan atau top walking kita lilit dari bawah ke atas seperti ini ya saling tupang tindih kenapa saling tupang tindih ya karena air akan mengalir dari atas itu ya kalau tupang tindih secara otomatis air tidak akan masuk ke dalam sambungan dan dengan cara seperti ini maka tidak tidak ada meminimalis rongga udara di dalam lewitan ini ya sehingga tidak menimbulkan suhu panas di dalam sum ini entres ini sehingga kelembapan cukup terjaga dengan baik ya seperti ini bisa dilihat secara keseluruhan cara seperti ini sangat bagus hasilnya akan sangat maksimal ya kita gunakan untuk top walking di lokasi atau di lapangan nanti akan saya tunjukkan hasilnya dengan dengan cara melilit melilit entres seperti ini dari entres yang kita pasangkan tiga ya tiga entres kita pasangkan dalam satu tanaman top walking tanaman yang sudah besar ketiga entres itu bisa tumbuh dan berhasil semua padahal itu di musim kemarau yang sangat panjang nah ya Oke kita lihat sampai selesai seperti ini ya semua kita tutup kita tutup seperti ini ya bisa dilihat seperti ini kalau yang bawah belum ditutup tuh kalau yang bawah tidak ditutup karena nanti untuk nyambung ya oke kita tutup pada bagian atas diusahakan yang ini sampai full sampai full pada bagian atas sampai sisa ada sisa plastik wrapnya seperti ini setelah ada sisa seperti ini kita tekuk ke dalam seperti ini ya tujuannya agar agar apa tidak masuk ke dalam sambungan airnya nah airnya masuk dalam sambungan oke kemudian kita kembalikan ke bawah seperti ini ini digunakan untuk top walking tanaman besar yang ada di lokasi nah seperti ini ya teman-teman jangan khawatir karena meskipun dililit seperti ini ya ini pasti ini meskipun kuat tapi sangat tipis dan mudah ditembus oleh enter atau tunas yang keluar dari entris kenapa saya katakan mudah karena tunas yang baru muncul itu ujungnya sangat lancip dan karena kekuatan alam pula dia akan mampu menembus setiap setiap plastik di atas mata tunas ini akan mudah kita tembus nah makanya makanya saya menggunakan ini ya segini banyak ya cara saya top walking tanaman besar ini dengan cara seperti ini keberhasilannya bisa hampir 100% ya bisa jadi 100% nah ini bisa dilihat ini nanti akan saya gunakan untuk top walking tanaman besar oke sekian trik dari kami sekian trik dari saya bagaimana saya menggunakan entris untuk top walking agar keberhasilan itu lebih maksimal atau 90% bisa jadi digunakan di tempat terbuka dan di musim kemarau dengan suhu yang ekstrim tanaman hasil top walking akan berhasil dan silahkan anda ikuti akan saya perlihatkan satu akan saya tunjukkan tanaman yang sudah berhasil saya dengan sistem seperti ini dari tiga tunas yang kami sambung-sambungkan semuanya jadi di musim kemarau yang sangat panjang oke silahkan anda ikuti akan saya tunjukkan inilah tanamannya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati